Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau sharing lagi ke kalian semua 5 peluang usaha yang pastinya bakalan bikin cuan Dan gak ribet alias gak repot sama sekali Jadi dipastikan kalian bakalan dapet cuan dari beberapa peluang usaha ini Karena ini berdasarkan hal-hal yang sudah aku lalui dan udah pernah aku lakukan gitu loh peluang-peluang usaha ini Dan ini tuh bener-bener mendapatkan penghasilan yang lumayan Dan aku bakalan share ke kalian semua jadi simak video berikut ini Dan jangan di skip karena bakalan bermanfaat banget buat kalian semua Khususnya temen-temen yang lagi nyari kayak sampingan-sampingan gitu loh Kalian bisa ambil beberapa poin-poin yang menurut kalian bermanfaat gitu Peluang usaha yang pertama yang lagi booming banget Terus penghasilannya tuh puluhan juta Yang pertama itu bisa gabung di affiliate marketing Nah affiliate marketing apa aja? Ada TikTok affiliate, ada Shopee affiliate, ada Lazada affiliate, ada Tokopedia affiliate Sekarang banyak banget affiliate-affiliate Di sana itu kita mempromosikan produk-produk yang ada di marketplace masing-masing Kalau kalian mau gabung di TikTok ya gabunglah di TikTok gitu Mempromosikan produk-produk TikTok Terus kalau misalkan mau gabung di Shopee affiliate ya silahkan promosikan Shopee affiliate gitu Untuk produk-produk yang ada di Shopee Dan kalau mau di Tokped ya berarti produk-produk Tokped gitu Untuk penghasilannya sendiri Ini beberapa penghasilannya yang aku dapet Aku sih belum puluhan juta yang aku dapet Paling dapet ratusan ribu dan paling mentok itu di 900 ribu gitu per bulan Tapi guys ini tuh lumayan banget gitu loh Karena kenapa? Karena aku tuh cuma modal handphone Kemudian kuota Terus editing video gitu Kecuali kalau memang aku dapet sampel dari pembeli Baru aku promosikan di Apa namanya? Di TikTok aku gitu Ini untuk TikTok ya Terus untuk Shopee affiliate Ini penghasilan beberapa doang ya Beberapa penghasilan dari Shopee affiliate Aku nge-share-nya di mana gitu Aku nge-share Shopee affiliate jujur cuman di media sosial Contohnya Facebook Kemudian Instagram Dan WA Itu 3 sosial media yang aku pake untuk Shopee affiliate Cuman itu doang Dan aku Oh sorry, sorry Aku lupa Youtube satu lagi Karena aku kan content creator Content creator YouTube juga Jadi beberapa link Shopee affiliate Itu aku taruh di description box Nah buat temen-temen yang sering banget nonton YouTube aku Pasti tau ya Di description box aku itu banyak banget link Shopee affiliate Sampai panjang banget ke bawah Karena kenapa? Karena lumayan dari YouTube itu banyak banget loh Yang CO Walaupun bukan CO dari link yang aku share Tapi misalnya dia masuknya lewat link itu Tapi CO-nya produk lain Tapi gak apa-apa Yang penting bakalan dapet komisi gitu ya kan Nah itu bisa jadi Peluang usaha gitu loh Di tahun 2023 ini buat kalian semua Terus yang kedua Yang kedua adalah Bisnis thrifting Jadi jatuhnya tuh kalian kayak jualan guys Jualannya dimana? Aku bakalan kasih contoh dulu Ini adalah penghasilan aku Dari thrifting Pernah dapet 27 juta dalam 1 bulan ya Dan ada juga yang dapet 30 juta Dan itu tuh berlaku kayak 1 bulan gitu loh Itu omset kotor ya Bukan omset bersih Itu belum dipotong kayak Apa namanya Belum di potong pajak Yang gitu-gitu Bukan pajak sih kayak adminnya gitu lah Adminnya kan 2.000 per 1% ya Untuk si TikTok ini Pokoknya itu kotor ya Dapet 30 juta dalam 1 bulan itu kotor Tapi jangan salah Itu bisa jadi peluang usaha juga Karena kenapa? Pertama keluar barangnya cepat Terus bisnis thrifting tuh kayak Kualitasnya oke banget Tapi harganya murah Kalau menurut aku ya Dan yang ketiga Barangnya juga gak terlalu mahal Untuk Maksudnya tuh Kayak buat buka usaha Aku cuman modal Buat beli baju thrifting ya Terus aku live streaming Di TikTok Jadi tuh gak nyewa ruko Atau misalkan kayak Gak buka Bener-bener Bukalapak Enggak Jadi aku kayak cuman Sampingan doang guys Jadi kayak cuman Live streaming Sebelum berangkat kerja Dan malam hari Itu bisa dapet Omset 30 juta Apalagi kalo misalkan Kita gencar-gencar banget ya Live streamingnya Misalnya kayak Sesi siang Ada live lagi Sesi malam Gitu-gitu Aku tuh cuman kayak Ambil-ambil waktu Sebelum berangkat kerja Kemudian pulang kerja Itu juga di malam hari ya Itu bisa jadiin Peluang usaha Dan sekarang tuh Kalo misalkan kalian Belum tau banyak Tentang thrifting Itu banyak banget jenisnya Kalo aku dulu Jualnya crew neck Atau sweater Terus ada juga kemeja Ada juga baju anak Kemudian celana Kemudian ada Tasta thrifting Banyak banget Jenis thrifting Itu bisa juga Kalian jadikan Peluang usaha Gitu ya kan Untuk Platform jualan Kan ya bebas Kalian mau di Shopee Mau di Lazada Mau di Youtube Gitu ya kan Mau di TikTok Dan lain-lain Pokoknya Pinter-pinter kita aja guys Untuk Apa ya Kayak untuk Marketingnya lah Pokoknya Aku nge-share-nge-share Juga awal-awal kan sepi Tapi kan Makin kesini Makin banyak penonton Makin banyak pembeli Dan lain-lain Terus yang ketiga Yang ketiga itu Usaha toko online Yang aku Jelasin tadi Mungkin kalo thrifting Jatuhnya kayak bisa Online bisa offline Terus yang ketiga ini Usaha toko online Bener-bener pure online Jadi gak ada offline Offline storenya Gitu loh Misalnya kayak kalian Ngambil barang import Kemudian kalian Jualin secara online Ngambil barang importnya Dimana gitu Sekarang kan banyak Barang-barang Cina Ya guys Yang bisa dijual Di Indonesia Dengan harga yang Sangat murah Gitu loh Dengan harga yang relatif Masuk pasar Tapi kalo misalkan Kalian gak bisa Dapat barang-barang import Bisa jualan Barang-barang lokal Yang pastinya tuh Bisa masuk pasaran Dengan kualitas Dan harga yang bagus Itu kalian bisa Promosikan Karena sekarang kan Barang-barang lokal Juga udah banyak Yang murah guys Jadi kayak Biasanya kayak Baju anak 100 ribu Dapat 5 Itu lokal-lokal punya Aku sering banget Liat seliwuran-seliwuran Di tiktok Ataupun di shopee Baju-baju lokal Sekarang juga udah Lumayan murah Gitu loh Dengan bahan Yang lumayan oke Juga gitu Jadi pokoknya Kalian tuh pintar-pintar Cari barang Yang memang murah Yang bisa dijual Secara online Karena Jualan online Sekarang Marah banget guys Orang-orang pada Gencar-gencar jualan Gitu loh Karena memang Rejeki tuh gak kemana Gitu ya kan Walaupun kita pemula Tapi udah rejekinya Kita bakalan dapet Itu Jadi kayak Bener-bener usaha Usaha aja gitu loh Karena Awal-awal Aku jualan online juga Aku pernah jualan Duster bangkrut Aku pernah jualan Masker bangkrut Aku pernah jualan Apalagi ya banyak lah Pokoknya Jadi tuh kayak Kita tuh menjajaki Gitu loh Oh ini gak cocok Oh ini gak cocok Oh ini gak cocok Nah cocoknya kita dimana Gitu loh Tapi kalo misalkan Yang memang Awal-awal Memang dia udah cocok Di barang tersebut Bakalan laku gitu loh guys Jadi pokoknya Kita cari-cari harga bagus Cari-cari peluang lah ya Peluang-peluang usaha Pastinya Peluang usaha Yang selanjutnya adalah Membuka Bisnis skincare Kalian tau dong Skincare Sekarang lagi marah banget Import Lokal Kemudian Pokoknya tuh Barang-barang Banyak banget lah Barang-barang Skincare-skincare Yang kayak gitu Dari mulai lokal punya Misalnya Indonesia ya Itu juga gak kalah Bagus guys Kalian bisa liat Selimuran di TikTok Mereka tuh Mereka tuh kayak Mempromosikan paket-paket Bundling gitu loh Misalnya kayak Bodi serum 50 ribu Dapet 3 Dengan kemasan 180 mili Yang gede-gede Aku sebut merek aja ya Contoh Herboris gitu Itu kan lokal punya Dia paket bundlingnya Misalnya 50 Itu worth it banget Untuk dibeli Tapi kalo misalkan Kalian mau jadi supplier Dari toko Skincare gitu Itu bisa banget Kalian bisa cari Salesnya dengan harga bagus Terus kalian bisa jual Secara online Karena gak sedikit orang Yang jual Herboris Berbondong-bondong loh Berbondong-bondong Toko-tokonya juga Tapi kan namanya Sudah rejeki Yang aku bilang tadi Gak bakalan Maksudnya gak bakalan Salah arah Kalo emang udah rejeki kita Ya kita bakalan laku Gitu loh Selain bodi serum Ada juga Aku pernah liat Parfum 30 ribu Dapet 6 piece Atau 7 piece Gitu loh Kayaknya sih lokal ya Aku Aku gak baca Itu lokal Atau import Cuman Setau aku Kayaknya itu lokal Karena banyak banget Dipromosiin Apa namanya Pokoknya tulisannya Bahasa Indonesia Berarti udah pasti lokal Kayaknya Banyak juga sih Selain parfum Kemudian ada juga Kayak Masker-masker Seat mask Kemudian yang bentuknya Powder tuh Apa sih Pokoknya masker-masker Gitu lah Masker kan banyak jenisnya Ada masker bibir Masker mata Masker yang Seat mask gitu loh Terus ada Masker organik Yang aku masuk tuh Kayak bubuk-bubuk Powder yang diseduh Itu banyak banget Ya ampun Kalian bisa memulai bisnis Toko skincare ini Terserah mau jualan apa Yang penting kalian cari dulu Harga bagus Cari dulu harga yang memang Cocok untuk dijual kembali Gitu loh Kayak kan Dan itu tuh Lumayan bakalan Pecah banget lah Kalau misalkan memang Udah banyak pelanggan Dan udah laku Yang penting tuh Kita Kayak awal-awalnya doang Harus semangat mempromosikan Harus semangat kayak Ya promo-promo terus Karena aku pun jualan online Gak se-instant itu Banyak prosesnya Harus live streaming Secara konsisten Mempromosikan produk-produk Yang kita punya Bikin vite-vite gitu ya Kalau jualan di TikTok Tapi untuk jualan di Shopee Aku Belum pernah buka toko Di Shopee sih Paling dropship Dropship aja Kalau di Shopee Karena Aku kalau di Shopee Harga Tentu kalah ya Karena kan aku kadang Ngambilnya tuh kayak dari Toko biasa Gitu ya kan Tapi kalau misalkan kalian Punya peluang yang bagus Misalnya kalian dapet sales Yang memang oke banget Harganya yang bisa dijual kembali Itu bakalan pecah Bakalan laku banget Cobain Liat tips-tips Dan triknya Untuk jualan Laku banget Di Shopee Kalian bisa cek di Youtube Karena banyak banget sekarang Yang nge-share tips dan trik Oke guys Itu dia video dari aku Peluang Usaha di 2023 Yang bakalan bikin cuan Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you Or the next video Bye-bye